Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jahat banget. Masih sakit, semoga bisa disegerakan sembuhnya. Dan bisa kembali lagi bantuin Mbah. Nah, tadi ada email masuk. Kan biasanya via telepon. Nah, mungkin orang ini juga... Belum percaya diri memberikan nomor teleponnya. Masih malu-malu. Mungkin karena belum terkenal-terkenal banget. Makanya dia masih ngirim email. Masih terima. Selama nggak ngirim santai temen lu aman. Kepada yang terhormat pembahasan di tempat. Terima kasih. Udah gitu doang. Udah gitu doang. Berarti masalahnya berat banget. Sampai dia nggak bisa berkata-kata. Sampai nggak bisa menuliskan masalahnya apa. Menurut Wares, apa masalah orang ini, Wares? Kayaknya masalah keluarga, Mbah. Kayaknya. Kayaknya. Kok Anda paham betul? Kok Anda paham betul masalah keluarga? Ya, biasanya kan rumah tangga, Mbah. Wares sudah berumah tangga? Belum. Tapi akan berumah tangga kan suatu saat nanti? Pasti, Mbah. Pasti. Keren. Keren nih orang. Beginya pakai wallpaper. Jadi kelihatannya kayak licin banget gitu. Nah, sepertinya kliennya sudah ada. Ah, itu dia. Sini, Mas. Selamat datang di Dukun Zodiac. Mbah baru ngomong-ngomong. Ternyata dia juga sepemikiran sama Mbah. Ini juga Dukun. Tapi Dukun Zodiac. Salah dong. Apa? Saya Dukun. Dukun apa? Duduk dengan tekun. Dukun yang dikit. Wush. Siapa ya? Tadi ini ada email. Oh iya. Ada email. Mas Ranggi. Kok tau? Ya, kan ada acara kan? Iya, iya. Selamat datang di Repot! Bukan, bukan. Mbah tau itu konten kamu sama Wendy Cagur kan? Iya. Konten baru di Wendy Cagur televisi. Iya. Mbah mengikuti juga. Alhamdulillah. Mbah nonton? Nonton, alhamdulillah. Masih sepi, Mbah. Masih sepi? Iya. Makanya Mbah suka ninggalin sendal di situ. Hukip sendal. Hukip sendal. Husing loh. Tapi gak apa-apa. Pelan-pelan, Mas. Tapi ada kesamaan loh sama di bahasan ini. Apa kesamaannya? Sama-sama seperti polos. Karena, iya, Mbah tuh suka hal-hal yang masih suci. Belum terganggu apapun. Walaupun ya kita berharap, memang ada mereknya ya. Tapi suatu saat nanti, Insya Allah pasti ada. Amin. Tunggu sebulan lah. Kalau gak ada, ya 2 bulan. Kalau gak ada, ya tunggulah sebulan lagi. 3 bulan? Iya. Nah baru kalau sampai 3 bulan gak ada, kita tunggu 4 bulan. Gitu. Ya intinya sebenarnya kita nunggu aja. Minimal sampai kontrakan ini habis. Moga, moga, Mas Ranggi. Udah jauh-jauh kesini nih. Silahkan. Saya langsung konsultasi nih. Boleh. Ya itu masalah program sepi gitu gimana konten saya tuh. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Awal-awal kan masih baru-baru. Mbah, mbah sih. Ih, ati-atih, Mbah. Kenapa? Ada jebakan beruang. Berasa kayak di hutan ya. Yang gede banget. Aduh, ya Allah. Maaf ya. Dia sih seneng-seneng aja dibilang gitu. Karena memang begitu kan. Tuh, iya. Dia orangnya pasrahan, Mas. Pasrahan dia dikasih makan apa aja pasrah. Disuruh minum apa aja pasrah. Nah, tapi begitu. Tuh, hondron gak dibayar baru dia marah. Pasrahnya milih-milih dia. Bunggu, Mas Rangi. Boleh minum ya? Boleh, boleh. Ini nutupnya nih masalahnya nih. Kok nutupnya? Ada, suka ada tulusan. Ditutup dengan rapat. Kan repot ngumpulin juga warga. Itu bisa dibuka. Tuh, tutup dengan rapat. Ini dua hal yang berbeda nih. Ini padahal dia lagi pengen minum. Tapi kan jadi timbul pertanyaan. Ini rapat, rapat, rapat. Saya gak cuma ngasih pernyataan. Iya betul. Tapi kan bikin saya mikir pada akhirnya. Kalau botol minum ditutup dengan rapat, dibukanya dengan apa? Ya, dibukanya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu baru mulai. Baru kebuka. Nah, kalau kita mau bertemu, begitu. Saya mau ambil bisa kobra. Saya suka nonton panjil. Tapi gak gini bentuknya. Dia bentuknya gak berbisa. Dia jatuhnya piton. Dia jatuhnya meluk. Meluk, meluk, meluk. Tahu-tahu harta abis aja. Dia suka nyaman dengan pelukan. Kita bercanda loh. Dia juga senang ketawa-ketawa aja. Antara dia gak tahu, kita lagi ngomongin dia. Atau memang, emang mempasrahan. Gue dikatakan bahasa Inggris loh. Ketanya. Padahal kita ngomongin bahasa Indonesia loh. Waris, jujur deh. Jujur deh. Lu sebenarnya, tahu gak sih fungsi lu di sini apa? Tahu. Apa? Untuk meramaikan suasana. Meramaikan suasana. Lu organ tunggal. Meramaikan suasana. Bukanya lucu nih orang ini. Kayak yang mem-mem yang kartun hitam tuh. Iya. Iya bener. Sama persis. Sama persis. Minum dulu mbak, minum dulu mbak. Iya gak apa-apa sambil nanya gak apa-apa. Biar kalau nyebloknya enak. Ini agak sensitif sih. Oh, lakas kehamilan berarti dong. Enggak. Sensitive tuh takutnya agak nyinggung-nyinggung. Oh enggak enggak enggak. Masalah gigi. Oke. Gigi kalau terlalu sering dicabut. Nanti kita jadi metik apa gimana tuh? Iya kan? Cabut gigi gitu. Sakit gigi nih. Wah ini harus dicabut. Cabut satu. Sakit lagi sebelah sini. Harus dicabut. Cabut. Cabut-cabut-cabut. Jadi metik gitu. Gak ada giginya. Ini kan dua hal yang berbeda mas. Ini yang dicabut itu gigi manusia. Yang menjadi metik itu adalah gigi persneling. Tapi kan kalau gak ada giginya disebut metik. Betul. Tapi itu buat kendaraan. Tapi buat manusia gak mungkin dong. Eh ngkong lu metik dong. Karena gak ada giginya. Enggak dong. Gak mungkin dong. Kalau gak ada giginya di manusia disebutnya ompong. Gitu. Bukan metik. Jadi gak metik? Gak metik. Dua hal yang berbeda mas giginya. Gitu loh. Ini kamu gak bisa naik mobil nih. Kenapa lagi sih dia mas? Gak bisa masukin gigi. Tuh kelebihan gigi justru. Orang lain baru mentok di gigi lima. Dia mau banyak tuh. Weh lu udah habis. Gue masih banyak. Abis sama. Face and Furious mah ditolak sama dia. Tadinya diajak main kan sama The... Siapa? Siapa? Van Dezel. 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 Itu. Tapi keren. Van Dezel itu. Kalau gak salah. Artis yang minumnya solar. Van Dezel. Van Dezel. Van Dezel. Van Dezel. Nah gitu. Kalau Van Dezel gimana ceritanya? Orang gak gak gitu. Enggak. Kalau Van Dezel ntar begitu kentut agak berasep mas. Bau solar. Bau solar. Jadi beda itu. Masalah giginya beda. Lu ngapain ginimu lu abang none? Salam pak. Tuh. Dia sopan santu. Woy. Tuh ya Allah. Penang makan pak. Enggak. Waktu itu dia memang sempat mau ikut ajang abang none. Tahun 2001. Kalau gak salah. Ditanya. Maju ke meja pendaftaran. Nama? Suarez. Yuda. Mau daftar jadi abang? Enggak dong none. Ditolak. Ditolak. Habisi abang. Ditolak. Ditolak gak bisa kemana. Dia dateng udah pake kebaya lagi. Iya iya. Dia dandan dulu ke salon. Dandan dulu ke salon. Dandan ke salon. Tadi pakein lipstick. Mbak-mbak salonnya komplen. Kenapa komplen? Ini gak cocok dipakein lipstick. Pake apa? Cocoknya di sablon. Masa orang ke salon ditidur nih. Kan dia punya pacar ya. Jadi laki kan. Pacar cewek. Nah memang zaman jalan suka gusel-gusel di leher kan. Uuuuh ceweknya udah seneng tuh. Akhirnya. Jangan dicupang. Iya aku juga tau. Pulang ketemu bapaknya. Bapaknya warah-warah. Lah kenapa kamu dibekam di leher kan. Dikup. Dicium. Sedot sama dia. Enggak. Ini mulutnya nih begini. Kalau dia kan beda emang. Kalau orang kan nyupang begini doang. Set tarik. Kalau dia enggak. Set. Sedot. Nah. Lidahnya baru. Tuk-tuk-tuk. Baru tuh keluar darat. Selanjutnya mas. Ini ada yang nanya nih. Kok punya gue belum dibacain? Gitu. Oh ada yang nitip. Iya ada yang nitip. Soalnya masuk ke sini susah. Emang harus tes dulu UMPTN. Iya. Oh masuk negeri ya. Munggu. Berapa menit perjalanan? Masih lama. Dikata gue grep kali. Kan murid mbak lagi sakit ya. Jadi enggak ada yang nanya. Munggu. Ini ada yang nanya nih. Mbak. Anak saya. Yang cowok. Sunat. Nah. Kulit sunatnya dikemanain ya? Yang namanya kulit sunat itu kan sisaan kulit. Iya. Ketika dibuka kulit. Kuncupnya tuh. Kuncup. Nah itu digunting. Dan biasanya memang dibuang mas. Nah itu diguntingin mbak. Tiga. Dua. Enggak. Kita lagi ngomongin sunat. Bukan peresmian kantor. Kalau misalkan ngegunting ujung sunat. Harus nunggu satu dua tiga. Rame dong orang pada ngumpul. Jadi enggak perlu nunggu satu dua tiga. Biasanya nunggu tiga dua satu. Enggak ada bedanya. Cuma muter doang itu. Takutnya kalau satu dua tiga terus. Oh siro tiga dua satu kan udah sampai satu gitu. Jadi enggak itu ujung. Apa namanya kulit sunat ya? Iya. Kulit sunat biasanya ya. Ada yang disimpen. Buat jumat. Ya enggak ngerti juga. Mungkin ada orang-orang yang percaya itu kan. Membawa keberuntungan. Iya. Tapi enggak juga gitu. Jadi menurut mbak. Kulit sunat itu. Ya sudah. Sudah tidak ada fungsinya kan. Mau diapain. Mau dibikin tetelan juga enggak enak. Iya dong. Mau dibikin sayur lode juga enggak enak. Dan dia nanya itu kulitnya dikemanain gitu. Kulitnya? Apa dikumpulin, dijadiin tas. Kan kita enggak tahu. Mas. Saya kasih tahu ya. Kalau sisahan kulit sunat. Dikumpulin, dijadiin tas. Biasanya menggunain tas siapa? Cewek. Nah itu yang bahaya. Kenapa emang? Ya tadinya tasnya kecil, jadi gede. Kenapa pasti dipegang sama cewek? Iya. Kalau mbak dulu sunat pakai gunting atau pakai laser? Kalau mbak dulu pakai gunting. Oh, bohong. Kenapa emang? Kautunya dulu ditarik. Terus diputer gini. Gak, itu jadi kayak mutusin tali rapi. Gak gitu ceritanya dong, mas. Terus pakai apa dulu? Gunting? Gunting, mas. Gunting kuku? Lama dong selesainya. Lama dong selesainya. Pakai gunting biasa. Gunting dokter tahu kan? Dia agak ramping gini. Nah baru diginiin. Biar sekalian aja. Gitu. Ini kalau dia beda. Pakai gunting. Ditanya, gimana rasa sunat? Terasa ayam bawang. Gitu banget. Guntingnya bekas mie instan. Bekas bingung mie instan. Oh, pantesan. Begitu selesai digunting, di ujungnya masih ada kecap-kecap. Ini kok jorok begini ya? Obrolan kita ya? Si mas, ini bener-bener senengnya yang... Ini kupas masalah sunat. Tadi kan ngomong masalah kulit sunat. Ini kita kupas sekalian. Ya kalau sunat dipotong, bukan dikupas, mas. Walaupun awalnya memang dikupas. Ada. Sekarang dengan metode laser, dikupas dulu. Pakai laser. Oh, pantesan di pinggir jalan banyak yang jual laser tuh. Nyawa-nyawa gitu. Oh, iya. Ini kok sunat ya? Jadi ini ada orang ngejual lampu laser di Padmawati. Begitu dia ngarahin ke daerah... Misalkan anggaplah ke daerah Bintaro. Ya. Nah, memang disonat atau ada yang kepotong aja? Orang sih nyangkanya kayak ngetes. Wah, lampunya jauh. Iya, lampunya jauh. Padahal emang lagi nyunat dari jauh ini. Betul. Suka ngeselin ada pertanyaannya. Oh, jadi kalau sunat masalah gitu, dikumpulin, berjajar gitu, terus dipakain laser gitu. Iya. Emang begitu. Baru tahu. Baru tahu. Saya juga baru tahu nih. Itu kan lampu laser itu enggak buat sunat. Emang cuma buat kayak pointer. Maksudnya? Pointer itu menunjuk ke suatu titik. Titik sunat? Enggak. Gimana emang? Ya, memang itu enggak digunakan buat sunat, mas. Tapi kan laser? Enggak semua laser. Ya kan, enggak semua laser bisa digunakan untuk sunat. Apakah laser printer digunakan buat sunat? Apakah tol kita, kita taruh di printer yang laser? Ya, ada lasernya. Cekit, 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 cekit. Apakah setelah dibuka, udah rapi? Kan enggak, mas. Enggak semua laser bisa jadi. Jadi beda? Beda, lasernya beda. Jadi yang benar laser itu dia. Kenapa akan dia laser? Laser. Kok laki-laki serem? Sabar ya. Kamu itu murid kesayangan. Orang lain bukan mbah. Bukan mbah, bukannya. Biar bersih hatinya. Takutnya hatinya kecil. Dari seterofo misalnya. Mbah, ada pertanyaan lagi enggak? Emang saya ingin nanya nih. Katanya kalau orang pinter minumnya tolak angin. Orang bego gimana ya, mas? Gimana coba mbah? Gini aja. Menurut mbah jawabannya simple. Kalau orang pinter minumnya tolak angin. Nah, kalau orang bego, nah, tolak balat deh beneran. Ada yang salah sama hidup lu. Ada yang salah sama hidup lu, mas. Gitu. Jadi enggak usah dipikirin. Udah biarin. Dia mau pinter, mau kagak. Bukan urusan mas juga kan. Ya kan ada bilang gitu. Orang pinter minum kipas angin. Agak susah diminum, mas. Kecuali kipas anginnya dijus dulu. Biar gampang. Kalau enggak dijus agak susah ya? Iya. Kepala enggak enak gitu kan. Kipas angin, kalau di atas kan kepala enggak enak. Betul. Rambut rontop. Bener. Botak. Nah, itu saya, mas. Kalau orang botak, dia mandi, itu pakai sampo atau pakai sabun? Pakai sampo dong, tetap dong. Kan enggak ada rambutnya. Sampo. Saya, masalahnya saya begitu, mas. Pakai apa? Pakai sampo, mas. Numbu enggak rambutnya? Ya, numbu, mas. Kan botak. Kalau botak kan enggak ada rambutnya. Sampoin. Sampo kan buat rambut. Kalau enggak ada rambutnya, ngapain disampoin? Ya, biar saya tetap ngerasa seperti manusia aja, mas. Emang mbak? Biar sama kayak orang-orang lain. Emang mbak botak aslinya? Iya, mas. Cuma lihat dikit-dikit. Dikit ya dikit. Oh, ini enggak botak. Apa dong? Cuma jidatnya naik. Jidat saya naik mau benderin genteng apa gimana sih? Segala jidat naik. Lagi dia doang jidat pasang. Oh, seneng lo. Seneng lo. Lo katanya ini air laut? Pasang surut, pasang surut. Enggak gitu, mas. Jadi pakai sampo apa pakai sampo? Pakai sampo. Pakai sampo. Sabun ya sabun. Sabun? Sabun ya buat badan. Sampo ya buat kepala. Oh, saya pikir tuh kalau orang botak tuh samponya irit. Bedak nih, bos. Ya lagi lah, ngapain pakai bedak-bedak sampai ke belakang-belak. Ya, diri enggak mengkilap. Ya, kagak lah. Kalau orang botak itu, pakai samponya biasa aja. Ada emang sampo khusus botak itu? Ya, sampo biasa aja, mas. Sebenarnya kan sampo itu buat kulit kepala. Bukan cuma buat rambut aja. Oh, jadi kalau mau sampoan, rambutnya copotin dulu. Baru kepalanya disampoin. Kalau ada rambut, ya udah rambut, mas. Fungsinya kan buat kulit kepala, buat rambut, tidak berminyak. Itu bermacam-macam sampo. Gitu. Emang kalau boleh tambah dulu, kalau mandi pakai air apa? Air panas ya? Aerobik. Kalau mbak pakai air panas, mbak berasa jadi kayak ayam. Ayam dicabutin bulu dong, kalau kayak gitu. Anda ini sebenarnya mau nanya apa mau ngatain sih, mas? Nanya. Nanya, nanya. Ada lagi ya, kalau enggak ada pertanyaan dari mbak Kekuk yang kita coba jawab bersama? Pasti ikut jawab? Ya iya dong. Yaudah. Jangan-jangan, adiknya waris. Ini pertanyaan dari mbak Kekuk dari Instagram. Belum dong. Kok Anda lepas dari tanggung jawab ya? Dari Rose underscore yes. Rose underscore yes. Bunga berarti itu. Betul. Mawar. Betul. Mawar. Mawar. Mawar nih. Kok mawar? Kalau malam banyak yang nawar. Ini mawar. Kalau mangap keluar ke lawan. Ini dari Rose yes. Mbak di sekolah itu kan ada kepala sekolah. Ada. Nah, tangan sekolah dan kaki sekolahnya di mana mbak? Mungkin menurut mbak ya, kepala sekolah itu orang yang memimpin. Iya. Kepala sekolah, bentuknya jelas. Entah bapak atau ibu. Kepala suku, yang memimpin suku. Betul. Kepala cabang. Yang memimpin cabang. Cabang. Betul. Kepala gesper. Apakah gesper itu memiliki wilayah yang dipimpin sama kepala gesper? Ya sama seperti kepala kons. Apakah mimpin kons? Enggak juga. Enggak semua, mas. Enggak semua dong. Enggak semua ya. Jadi menurut mbak. Anda ini masalah belum selesai, Anda tambahin lagi masalah. Jangan dilarin ke k*****. Kalau bener dia yang mimpin. Emang ada biji yang masuk duluan. Enggak bisa, batang sama biji itu beda. Oh gitu. Kalau batang itu namanya majikan. Kalau supir, eh biji itu ibaratnya supir. Kalau biji masuk, masa supir masuk? Enggak mau. Majikan dulu enggak masuk. Juga. Tapi sepirnya dua berarti ya? Nafi gator. Nafi gator. Jadi balap ya? Iya. Ini pertanyaan ini. Jawabannya adalah. Tangan, kapinya gimana? Iya. Menurut mas rangi, gimana jawabannya? Oh, dia budek. Anjing. Belum dibuka kacanya. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Goblok semuanya. Tawang bintang, enggak ada yang di luar. Jadi sebenarnya gue bukan di dalam mobil, gue di luar mobil. Dia mobilnya dua. Ada yang angkol sama yang begini. Yang nganter-nganter ini uang ATM. Berarti menurut mbak kepala sekolah, kepala sekolah itu orang yang memimpin. Nah tangannya sekolah siapa? Biasanya menurut mbak guru BP mungkin. Yang mengatur. Yang mengatur. Yang biasanya kalau ada masalah-masalah pasti lari kemana? Guru BP. Enggak, justru kalau tangan itu wakilnya dong. Kan tangan itu kepercayaan biasanya. Oh, bisa. Ini tangan-kanan saya. Wakil kepala sekolah? Bisa. Nah, berarti kaki sekolah di mana? Kaki sekolah bisa penjaga sekolah. Yang menjagain sekolah, ya kan? Ini kekuasaan gue. Malah jadi kayak anak esen. Mulai panas kepala saya. Jadi gitu aja. Menurut kita kepala sekolah adalah jelas. Kepala sekolah. Tangannya siapa? Wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah. Ketika kepala sekolahnya enggak ada. Dari nauval underscore 5813. Bah Hasan mau nanya. Bah, kenapa makanan dimakan, bukan ditelen? Tolong dijawab, bah. Yang namanya dimakan itu, ya makanan. Yang namanya diminum, ya minuman. Yang dimainin, mainan. Enggak juga. Nah, kalau ditelen, namanya telenan. Bukan makanan. Nah, iya. Itu hal beda. Yang namanya makanan. Dimakan. Kalau makan es krim gimana? Ya dimakan. Emang dimakan? Emang itu makanan? Makanan. Kalau es krimnya cair, tetap aja. Ih, makan es krim mulu, lu. Nah. Sekoteng. Sekoteng dimakan apa? Oke, kita godain ya. Kalau gue yang enggak. Hidang, Dut. Hidang, Dut. Sekarang mbak tanya. Sekoteng dimakan apa diminum? Es krim dulu deh. Es krim. Logikanya. Mau gak beli es krim cair? Enggak. Enggak ada, mas. Jadi enggak mau cair? Mau. Bukan. Oh, tuh? Ini beda, transferan. Beda. Menurut mbak, es krim. Beli, ada yang mau cair? Enggak ada. Es krim bentukannya padat. Dimakan, digigit. Kalau sampai cair, justru kita nyesel. Ya, cair. Enggak bisa dimakan. Jadinya? Diminum. Kalau sekoteng, dimakan apa diminum? Dimakan. Kuahnya? Kuahnya diminum. Tapi kan isinya dikunyah. Nah, tetap aja kan namanya sekoteng. Loh, sekoteng itu. Kenapa dinamakan sekoteng? Karena ada isinya. Kalau cuma air doang, ya bukan sekoteng. Apaan itu? Seadanya. Ya, iya dong. Ada apa? Ada air? Ya, seadanya nih. Itu. Seadanya, nyong. Itu menurut mbak. Jadi, itu gimana tadi tuh? Ya, itu. Yang ditelen. Ya, iya. Kenapa mak... Makanannya dimakan. Kenapa bukan ditelen? Ya, kalau ditelen namanya telenan. Tapi kalau emang lo makan males ditelen. Infus. Itu udah sakit banget itu. Iya. Ini buat si Nova lagi. Hmm, bener. Iya, lu infus aja deh mendingan deh. Gak usah ngeri pertanyaan. Libet makanya. Infusnya masih padang, jadi kenyang. Gitu. Kayaknya agak susah kenyang deh. Kenapa? Kalau sayurnya masih agak mending. Iya. Nah, rendang sapinya ini. Yang ngalirnya agak susah, mas. Kalau tumbuhan masih agak mending. Lo ketawa ngerti gak sih, Ren? Jangan keremein dia loh. Tadi kan masalah di daging kan? Justru dia, setiap hari itu makan daging mulu. Makan sayur daging. Makan nasi daging. Lidahnya kegigit. Hahaha. Ehm. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Ini dari Biero Meohut. Hah? Tahu namanya ribet banget. Biero... Hut. Meohut. Oh, ini dua. Ya, hut. Ya, Biero Meohut. Bah, kalau orang lahiran itu judi gak sih? Kan taruhan. Taruhan nyawa. Allah, Pak. Gak selamanya judi. Jadi gini. Judi itu. Dibilang judi itu. Ketika kita bertaruh. Judi itu tet. Itu lagu. Mau lewat mana? Kenapa, Bang? Gua jalan duluan ya. Ada mobil begini. Kalau yang namanya taruhan itu. Eh, kalau yang namanya judi itu ya. Judi itu adalah taruhan yang ada uangnya. Taruhan. Tapi kan taruhan gak semua yang pakai uang. Ada yang taruhan ini handphone. Kalah ambil handphone. Iya betul. Ada bendanya yang dipertaruhkan. Tadi katanya uang. Gimana sih? Beli handphone pakai apa? Tergantung kalau misalnya. Gih, MC siap. Tapi gue baru pakai handphone. Nah, pakai MC. Gih, bantuin gue dong. Misalnya gak ngapain nih. Doring mobil. Ntar gue kasih handphone deh. Gak pakai duit kan itu? Bukan. Tapi kan beli handphone-nya juga tetap pakai uang dong. Iya. Paham gak? Paham gak? Paham gak? Beli handphone-nya tetap pakai uang, Mas. Gak mungkin gak pakai uang. Tetap harus pakai uang. Jadi kalau ditanya lahiran judi apa enggak? Enggak judi. Kalau taruhan nyawa itu maksudnya ketika ibu melahirkan, itu taruhan nyawa itu artinya gini. Mempertaruhkan nyawa. Bukan duit. Bukan. Tapi kan lahiran pakai duit. Betul. Tapi kan bukan berarti uang yang dipertaruhkan. Eh, ayo. Lahir apa kagak nih kita taruhan? Enggak gitu. Ayo lahirnya jemberapa nih? Ayo normal apa cesar? Pakai duit. Nah, itu gak bisa, Mas. Pertaruhan nyawa itu artinya bisa saja terjadi efek negara. Ketika proses melahirkan. Bisa ibunya sakit, bisa anaknya sakit. Atau duduannya sakit. Atau bahkan salah satunya ada yang sampai merenggang nyawa. Itu jadi taruhannya nyawa? Nah, itu dibilang taruhannya nyawa. Bukan taruhan uang. Makanya dibilang bukan judi. Salah nangkep nih. Bukan salah nangkep, salah nanya kayaknya. Ini dari Salim Ajis. Salim Ajis JR. Sesakit apa sih, Bang? Lampu merah ditunggu lama, terus hijau, malah ditinggal pergi. Sesakit, syuting dari pagi, jam segini, mbak belum makan. Oh iya belum makan. Sakitnya sama persis. Sebenarnya, ini gak ada hubungan sama perasaan ya. Sesakit apa, lampu merah ditunggu lama, terus hijau, malah ditinggal pergi. Ya memang kan urutannya begitu. Merah, kuning, hijau. Ya jangan, udah hijau. Nah, tadi bilangnya apa? Kalau hijau, dia tinggal boleh pergi kan? Bukan, maksudnya merah, kuning, hijau. Nah, ini menurut mbak juga sebenarnya lampu lalu lintas. Gak cocok di bumi. Kenal, Bang? Kenapa ada lagunya? Merah, kuning, hijau. Di langit yang biru. Harusnya naruhnya di langit. Jangan taruh di jalanan, jangan taruh di bumi. Akhirnya bikin miskomunikasi, gitu. Gak usah ditungguin lampu merah, pasti waktunya jalan, ya jalan. Gak usah merasa sakit. Kalau udah hijau, emang waktunya jalan? Waktunya jalan. Gak jauh beda lu tanya, pemain bola, ngapain direbutin bola? Udah dapet dikasih ke temen. Nah, itu. Ya itu, prinsipnya sama. Makanya ini, salahnya itu. Harusnya taruhnya di langit, bukan di jalanan. Pertanyaan terakhir. Artika bunga. Kenapa? Iya. Jangan lah. Kenapa? Riba. Mati bunga. Riba gitu. Jangan lah. Terus gimana dong? Ganti-ganti. Kembang. Artika kembang. Ah, jangan lah. Kenapa? Bangke. Kembang pasir. Kenapa kipas angin muternya ke kanan-kiri? Kenapa enggak ke atas-bawah aja? Apakah lu pernah ngeliat? Enggak. Enggak, enggak. Ini orang. Ini kipas angin. Kipas angin itu diciptakan untuk membantu kita biar merasakan adem. Posisinya makanya kipas angin standarnya hampir sama dengan tinggi manusia. Standarnya. Iya. Atau bisa di bawahnya. Paling tidak masih bisa kerasa semua. Karena kalau itu membantu. Alat itu dibuat untuk membantu manusia menjalani hidup. Kalau misalkan kipas angin dibikinnya bergeraknya ke atas sama ke bawah. Kasih manusianya dong. Niatnya pengen ngadem. Orang ngesantai. Kalau normal kan set kanan-kiri. Wah kena. Saman gua kena. Coba ke atas. Ke bawah. Ke atas. Ke bawah. Ke atas. Lu bayangin tiba-tiba kawinan. Nyewa kipas angin model kayak gitu. Niatnya mau makan. Mau duduk. Yang ada malah jadi kayak naik apa? Histeria. Histeria. Malah jadi kayak nonton piala dunia. Begini. Begitu mah. Jadi menurut saya memang semua itu udah dipikirin. Mungkin awalnya pengen dibikin dari bawah. Coba kan percuma dong anginnya. Iya makanya. Tapi emang kalau udah panas dia ke kiri ke kanan. Kalau belum panas dia masih bisa muter kayak gitu. Stretching. Mohon-mohon. 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 Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon-mohon. Mohon-mohon. Mohon. Mohon-mohon. 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 Terima kasih.